hai 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 baik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah video kemarin kita panen serintil atau kotoran domba ini kita tumpuk di sini ini belum diambil dengan sama orang ini ada 60 sak Alhamdulillah laku per saknya 10.000 jadi pemainan serintil ini kalau ada pesanan baru kita kuras kalau enggak ada pesan biarin sampai tinggi tapi rata-rata enggak jadi kayak perbulan tentu ada orang ke sini biasanya kita tolak kalau tinggi cuma sedikit enggak nutut sama ongkosnya yang apa ya memasukkan ke kantong teman jadi kalau ada teman-teman yang mau saya saya sakat-sakan sendiri saya pokok isi sendiri Mas nggak papa tapi enggak nggak bisa kalau saya kan di sini ada teman teman-teman yang mungkin ada kurang kerjaan enggak ada kerjaan kita bantu untuk panen kuhi ini semuanya seperti itu ini seperti ini temen-temen dan untuk eh bawahnya ini belum kita kasih ya no ya kita kasih delusit ini sudah setahun lebih setahun lebih ini panen kuhi ini tidak kita kasih delusit akhirnya agak lumayan bau kecing dari urin domba ini kemarin baru kita kasih dan itu ada dolomit nanti kita kasihkan bentuk bawahnya nah ini temen-temen ini kebun kita ini yang kita sepil kemarin ini lebih jelas sih ini ini terong-terong ini masih kecil ini yang sudah besar ini yang kecil nih nah pedi delok koncok-koncok ternak jadi ternak bisa disambil dengan eh tani cuma ya tani sedikit teman-teman kalau banyak ya remuk iya dan ini ini sudah berbuah teman-teman dan ini lah gue lihat teman-teman ke sini bisa mencet terong nanti ini bawahnya juga sudah banyak ini ini juga ada dua nih tuh ini kebun terong kita hehehe hehehe ini tuh nih terong nih us dilengkas macek macek-macek terong jadi seperti ini ini kebun yang baru kita tanam ini ini jadi belum ada yang panen masih mudah banget ya nah ini temen-temen ya ini belum kita kasih delusit kembali lagi ke topik semula nah ini belum kita kasih delusit nanti kita kasih delusit ini baru satu hari sudah segitu ini totalnya hanya 40 temen-temen domba nih enggak terlalu banyak kita stok yang penting dombanya eh bagus ya kalau temen-temen berminat jadi enak itu nih jadi tujuannya kalau seperti ini kan tinggi temen-temen ya enggak sampai jalan ini ini sudah banyak kemarin juga dapat hampir 100 sak yang ini ada 60 sak ini kan tinggi jadi untuk panenya enggak terlalu koroboyok lah tuh terus keduanya juga eh amonia dari kotoran enggak naik jadi diris disela-sela kita kegiatan entah itu memandikan domba motong kuku nyukur itu kita punya tanaman terong nah tidur nah ini terong ada kates dan ada cabe di sana jadi memang eh sebenarnya masih lepas ya di sana masih luas banget cuma mau nanan nanti nggak koper untuk melawat domba jadi ini se-mampu yang penting eh pertanian juga jalan jadi ini kan sekarang musimnya puanas temen-temen ya puanas ada hijauan seperti ini kan lebih sejuk ya kalau ada kipas sih jadi memang di ngajuk ini kata temen-temen mungkin kalau kita kirim ke Jawa Tengah atau yang lain bisanya dari mana masih ngajuk dingin ya dingin kenapa nih tempat panas temen-temen di sini tuh panas banget dan Alhamdulillah kita kirim kemarin juga di Lamongan di Jombang hujan tetap di sini enggak hujan nanti tetap kita tiap hari harus nyiram tanaman seperti ini dan penggantian air jadi seperti itu jadi untuk teman-teman lebih kreatif seperti ini dan nanti ini kalau temen-temen datang ke sini kan lebih enak ya ada hijauannya seperti tanaman terong terus cabe terus ada pepaya ada pepaya juga temen-temen jadi nanti eh untuk mengejaukan sekaligus untuk mendinginkan aura-aura negatif jadi ini memang biar sejuk saja temen-temen ya tilia juga sejuk jadi habis ngasih makan domba pagi kita berkebun nah ini ini juga gemuk-gemuk ini baru kita tanam satu dua mingguan ini tanaman nah ini serintilnya jadi kembali lagi ke topik nah ada selengean sedikit tapi semoga terhibur jadi eh dari pakan yang kita keluarkan untuk domba nanti juga kita akan dapat eh sisa dari pakan yang dicerap oleh domba temen-temen jadi ini ada 60 biasanya kita panen itu satu bulan atau satu bulan setengah baru kita panen satu bulan setengah dapat enam puluh terus kemarin dua bulan dapat sekitar hampir seratus itu lumayan banyak sekali ya Alhamdulillah bisa untuk mengulang membeli pakan domba tersebut kalau tidak dipakai orangnya jadi seperti itu temen-temen jadi harapan saya untuk temen-temen kenapa kita suruh dengan kandang panggung jadi kita ada manfaatnya seperti ini kalau memang air kencingnya tidak digunakan untuk pupuk tanaman sendiri alangkah lebih baiknya campur saja langsung ke bawah ke tanah jadi lebih ringan untuk temen-temen apalagi pemula terus kedua tidak banyak eh pekerjaan jadi cuma ngasih makan buat pakan dan yang lainnya tujuannya seperti itu jadi eh kalau temen-temen sharing sebelum buat kandang atau eh gimana caranya untuk kita dapat penghasilan dari domba sebenarnya dari ini sudah dapat penghasilan dari serintil ini kalau Alhamdulillah disini disini itu orang yang banyak itu hampir setiap bulan ke sini minta serintil sini minta tapi kita dalam syariat isam jualnya pupuk ya bukan kotoran karena barang najis seperti itu kata Pak Ustadz jadi temen-temen jadi kita jualnya pupuk kandang di Insya Allah dari hasil uangnya ini juga halal jadi itu ya untuk temen-temen terus berapa ekor untuk temen-temen peternak bisa jalan nah itu tergantung dari jumlah dombanya ya kalau minimal banyak ya jadi biar nanti temen-temen bisa panen perbulannya di kohe seperti itu oke mungkin cukup demikian temen-temen ya ini agak belarah juga topik kita tapi semoga temen-temen terhibur dan dapat motivasi dari peternak kecil seperti kita oke temen-temen terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati